Hai kali ini kita akan belajar tutorial cara mengganti kunci SDL mereknya cap save save deposit box lock saat pertama order biasanya setilangan pabrik masih belum di setel kunci masternya ini disini nah sebagai contoh seperti ini kita masukin kanci kunci di customer dia bisa turun sendiri turun sendiri seperti ini nah seharusnya kalau ini dimasukin master yang punya kita di keras karena belum disetting nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara settingnya saat kita akan mau pasang ke save deposit box kita sendiri karena dari pabrik belum dipasang atau darun di setel kunci masternya ini berikut tutorialnya sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini cukup dengan tombol subscribe tombol like dan share dan aktifkan notifikasinya untuk berlangganan dan untuk mensupport channel saya mohon bantuannya kunci ini biasanya dipergunakan di perbankan atau di perhotelan yang biasanya ini kunci untuk save deposit box disini ada dua rumah kunci yang pertama ini namanya rumah kunci untuk ini customer yang satu lagi untuk owner biasanya untuk owner namanya kunci master seperti ini cuma satu dan selanjutnya ini untuk customer atau tamu dua buah alat yang diperlukan untuk menggantung kunci masternya ini disini yang pertama kunci nasabahnya sendiri atau customer sendiri mungkin dua kunci masternya disini dan setel lagi kunci perubah kombinasi atau kunci L disini ukuran ini cara pertama masukkin kunci anak kunci customer ke sini nah disini nah ini bisa diputar seperti ini kan nah posisi kita pindah ke belakang disini kita pindah ke belakang disini ada lubang dua ambil disini masukin kunci L di longgarkan sedikit lubang disini kita balik masukin kunci mas語 masukin kunci mas sostenenya disini kita putar masukin kunci masih dilightaid kita putar setelak seperti ini terus Certainly pas posisi disini tahan, balik ke belakang heratkan lagi kunci L yang disini heratkan lagi sampai dipastikan ini benar-benar sudah kuat nah mari kita coba kalau tadi tidak ada ini belum berfungsi sekarang sudah kita setting ini pastinya tidak akan berjalan sendiri walaupun kita putar ini tidak bisa berjalan nah cara tesnya masukin kunci master dulu masukin 90 derajat putar kunci customer nah dia bisa sendiri berarti ini sudah berhasil kita membuat kunci setilan masternya sendiri sebagai bukti kenapa ini harus ada 2 karena ini ada 2 kebijakan kalau kita masukin karena ini kalau dimaling oleh owner ini tidak terbuka ini tidak terbuka karena dia harus 2 buah kunci diperlukan dan ini harus dimasukin lagi kunci dari customer atau tamu begitu juga sebaliknya apabila kunci master tidak ada ini dimasukin ini tidak bisa terbuka jadi begitu lah cara tutorial mengganti kunci SDB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati